Terima kasih. Dan rupanya, tank tersebut ditumpangi tentara Ukraina yang ingin menyerah. Dia mengaku membawa tank hasil curiannya untuk berakhir menyerah. Dalam keterangan unggahan disebutkan, seorang tentara Ukraina membajak sebuah tank T-64 untuk menyerah kepada tentara Rusia. Sekarang Ukraina Alexander dikazir menunjukkan pendekatan orisinal terhadap masalah penyerahan diri dengan mencuri tank T-64 dengan tujuan untuk menyerah kepada tentara Rusia. Setelah menyetujui sebelumnya dengan mili perangkatan bersentara Rusia, dikasih tiba dengan tank T-64 yang di lokasi yang dikazirkan. Perniatnya dan menghindari kesalahpahaman, dia mengangkat laras tank ke atas dengan jelas menentangkan proyekannya obi hak Rusia. Ya, episode ini dengan jelas menunjukkan bagaimana situasi putus asa dan ketidakpuasan terhadap komandan Ukraina bahwa mendorong tentara yang paling terdedikasi untuk mengambil langkah tegas, telah senarasi unggahan video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!